Sudah Pak Rudi. Nanti Pak Bayu izin sebentar ke Pancasila Pak. Siap Pak, siap. Belum masuk Pak Naik. Maksudnya izin dulu sekarang. Oh iya, sekali-sekali kita ini saya pakai samping. Tiba-tiba Pak Naik ini digang kemana? Sama ada kita. Ini Siti dosen atau mahasiswa ya? Yang ada namanya Siti Haji Jai ini. Mahasiswa lah, mahasiswa S3. Oh mahasiswa ini ya? Mahasiswa S3. Oh mahasiswa Siti dosennya, aduh inilah. Saking mudanya terus kelihatan kayak mahasiswa terus Bu Siti. Tapi memang awet-awet muda Siti ini. Nah gitu kan. Pagi-pagi udah rapi. Pak Talib mana Pak Talib? Dari tanggal 6 September mudah-mudahan gak berpanjang lagi mungkin. Paling tidak seminggu berapa kali lah. Amin. Ya enak bosen juga, Mak. Tidak, Bu. Jadi berat badan ini makan, tidur, baca sambil tidur. Aduh, kalau kita di kampus kan masih bisa ketawa-ketawa. Untuk mahasiswa yang kelas saya dan Bu Widia, absennya bisa di V-class ya. Tapi nanti untuk semuanya secara umum, absennya saya share. Nanti di akhir materi ya. Atau di tengah-tengah materi nanti. Kelas Ibu juga absennya di V-class. Ya, Bu. Ya. Sebagian materi udah saya masukin. Udah. Ya. Paling tidak untuk satu bulan ini. Ya, betul. Yang belum ada materi ini aja, pengantar HO. Pengantar ini, pengantar hukum internasional. Ya, kalau ngecehin materi itu sih bisa. Support point-nya yang belum. Ya, nanti Bu, dibuat. Ya, ya. Zolo Kamis. Tapi kita kan memang kuliahnya zoom sih, Mak. Enggak artinya, enggak ngerugiin mahasiswa. Kalau kita ini, HA ini memang kuliah loh anak kita. Jadi belum tentu kalau di tempat lain mungkin udah materi. Cekup. Iya. 2, 7, 1. 5 menit lagi lah. Siap. Aduh. Apa kendalanya ini, Pak Naik? Kurang tahu, Ibu. Enggak bisa masukin. Ntar saya mau baca anak-anak. Mohon izin bertanya. Untuk link zoom belum bisa diakses. Ya, nak. Sama. Mahasiswanya udah ngomong, Pak Naik. Link zoom-nya nggak bisa diakses, Bu. Ya, Mak. Sabar. Ibu juga sama. Menunggu. Oh, iya. Apa adminnya di sana ini ya, Bu? Enggak tahu juga. Berarti Ibu Eke ini benar-benar bagus, Ibu Eke ini. Kita kan pake akunnya HI. Oh. Ya, udah. Ya, Pak. Ya, Bayu ya. Kita udah pake yang untuk umkum internasional. Jadi, makanya saya suka kalau zoom-nya dari HI. Nggak ada hambatan. Iya, Bu. Saya juga sama. Nggak bisa masuk pake silat. Iya. Kalau akun zoom-nya dari yang lain itu, kita kadang-kadang susah masuk. Masih suanya itu udah komplain terus dari tadi, dari jam 9. Saya bisa berchattingan sama ini, sama ini, Ibu. Yang bisa masuk, iya udah sih, HI dulu deh. Saya tadi di kelas Ibu Matakul HPSI. Tapi tadi pagi, saya lihat KRS sudah berubah terus. Saya sekarang, saya di akademik. Katanya, sudah izin ke Ibu Mali. Mohon Ibu Mali izinkan kembali ke kelas Ibu. Nah, kenapa jadi keluar? Ada mahasiswa, Nile. Assalamualaikum, Bu. Maaf, sebelumnya saya kan tadi di kelas Ibu Matakul HPSI. Tapi tadi pagi, saya lihat KRS sudah berubah. Terus saya sekarang, gimana ya, Bu? Ya, ikut KRS. Eh, kata Ibu mahasiswa ini. Terang kandang. Kalau kita nih kuliahnya offline, gimana ngatur ini ya, anak ya, kelas ya. Dengan mahasiswa yang banyak banget ini. Terima kasih. 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 Sudah 300-an. Bagaimana Pancasila, Pak Naik, belum ya? Belum. Belum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masih mute ya? Oke. Mohon maaf saya terlambat. Tadi saya masih ada kuliah logika bersama anak. Ini akan dimulai sekarang, Pak Bayu? Ya, silahkan, Bu. Langsung saja. Sudah 330 mahasiswa. 330 mahasiswa. Oke. 330. Terima kasih. Sekarang saya cukup jelas ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kenal, untuk selamat datang buat mahasiswa di kelas HPSI. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk kuliah HPSI perdana. Jadi hari ini kita akan punya, apa namanya, kuliah umum bersama Pak Bayu Sujatiko. Yang saya hormati, Bu Meli, Pak Naya, Pak Talib belum ada ya? Atau saya belum melihat Pak Talib, Pak Ludi, dan Bu Siti. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir mungkin langsung kita ya Pak untuk ke kuliah atau akan menjelaskan kontrak kuliah RPSI dan lain-lain atau langsung ke kuliah umum Pak Bayu? Nanti saya coba langsung include nanti di dalamnya. Langsung saja, Bu. SD, beliau saat ini merupakan ketua jurusan beril lulus dari Kanazin. S1 sama kita alumni dari Universitas Sampung dan S2 dari Universitas Pajajaran. Pak Bayu akan menyampaikan hati ingatkanan hukum penyelesaian sengketa internasional yang merupakan mata kuliah yang sekarang, materinya sekarang menjadi emerging issue karena ada beberapa perkembangan update termasuk misalnya penyelesaian sengketa secara online yang dulunya belum ada. Kayaknya saya harus pindah video saya. Kepada Pak Bayu, kami persilakan untuk menyampaikan materi apabila nanti pemberian materi selesai. Terima kasih. Silahkan, Pak Bayu. Baik. Terima kasih, Bu Ria. Suara saya cukup jelas ya, rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan mungkin Bu Desi ya, Sekretaris Bagian Hukum Internasional. Dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semester 5 ataupun semester 7 yang mengulang ya. Seperti apa yang sudah dijelaskan Bu Ria, saya sebenarnya belum mau masuk materi ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus teman-teman pahami. Jadi mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ini, mata kuliah terakhir di bagian Hukum Internasional yang wajib. Untuk semester 5 ini. Kalau teman-teman sudah pernah dapat Hukum Acara Pidana, Acara Perdata, Acara Peradilan Agama, Tata Usaha Negara, kemudian Haptun gitu ya. Kita di bagian Hukum Internasional itu banyak acaranya. Kalau teman-teman membandingkan dengan Hukum Acara yang ada di Hukum Nasional, nanti teman-teman akan bertemu di mata kuliah ini dengan berbagai perspektif acara. Nah, jadi teman-teman harus bisa melihat secara mendalam dan menganalisa dari setiap-setiap lembaga-lembaga penyelesaian sengketanya. Karena beda-beda. Nah, tetapi kemarin Bu Ria sudah menemani ada beberapa mahasiswa yang berangkat untuk JESAP. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang datang ke saya juga dan rekan-rekan dosen bagian HI yang ikut sebagai simulasi mediator. Nah, itu bagus sekali untuk perkembangan apalagi khususnya Hukum Acara yang ada di Hukum Internasional. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu isu ketika Bu Ria bicara emerging issue. Isu, bukan isu ya, kita rencanakan untuk di 2022, bahkan kita sudah mulai di semester ini, bahwa semester ini pilot project untuk case method. Jadi teman-teman nanti di masing-masing kelas akan diajak oleh dosen-dosennya untuk melihat kasus. Jadi, tidak bicara tentang teori-teori, tetapi juga akan bicara. 50% itu bicara prakteknya, simulasinya seperti apa, pertimbangan para panelnya seperti apa, hakimnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, minggu depan atau dua minggu lagi, teman-teman akan saya ajak untuk kuliah umum, ada pemateri yang bagus dari staff perdagangan, kalau tidak meleset ya, di staff perdagangan di Kedutaan Besar Switzerland, jadi dia punya pengalaman beberapa kali mengikuti sidang perdagangan, khususnya untuk Indonesia. Contohnya kemarin di ICSID, di World Bank. Jadi, gimana mekanismenya, kemudian gimana penelesaiannya, kemudian juga pernah bersidang di Dispute Settlement Body-nya WTO, World Trade Organization. Jadi, gimana mekanismenya, dan lain-lain. Nah, mau nggak mau, suka tidak suka, teman-teman sekarang dituntut untuk bisa berbahasa asing. Nggak perlu juga bahasa Inggris, tetapi berbahasa asing. Kalau bahasa Inggris juga bukan sebagai pelengkap, tetapi Anda wajib tahu. Sekarang, apalagi dunia sekarang ini sudah lintas batasnya, kalau hukum teknologi itu tidak tertetara di mana. Nah, tetapi semua orang sekarang sudah mampu untuk berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita tidak bisa berbahasa, setidaknya mengertilah ya. Kita akan ketinggalan jauh sekali seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya konsep, punya ilmu tentang hukum acara nasional, kita akan komparatifkan dengan hukum acara yang ada di internasional. Jadi kita akan melihat perspektif bagaimana beracara di internasional. Nah, mungkin nanti sampai pertemuan gada-gada delapan akan ada materi-materi yang sangat signifikan untuk teman-teman pahami. Kemudian akan teman-teman setelah UTS akan diajak untuk study case. Seperti itu. Nah, saya mau menciptakan Anda menjadi mahasiswa yang kritis. Pola pikir yuridis. Nah, jadi kalau memang ada pertanyaan, so share. Tanya. Jangan diam-diam. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang tidak aktif. Artinya apa? Jadi tidak aktif itu tidak mau menulis, tidak mau opini, tidak mau berbicara, Nah, padahal orang hukum itu yang dipakai apanya? Saya sudah dengar dari senior-senior bahwa orang hukum yang dipakai itu adalah otaknya yang diimplementasikan ke dalam verbal dan tulisan. Nah, jadi kalau otaknya beku, tidak jalan, olahraga dulu, biar panas. Nah, setelah itu baru nulis, baru rekam. Jadi saya senang tuh kalau teman-teman, kemarin saya kasih tugas YouTube ya, suruh upload di YouTube tuh bicara, teman-teman bicara. Kalau yang dapat kelas saya hukum laut ya, kalau nggak salah hukum laut dan hukum perdata internasional ya. Saya kasih tugas buat ngomong. Nah, gitu. Saya mau lihat. Nah, ini kalau punya kuota, hidupin kameranya. Jadi saya lihat ekspresinya. Apalagi, habis ngapain, habis sambil makan. It's okay deh, sambil nyemil nggak apa-apa. Sambil minum nggak apa-apa. Saya santai kuliahnya. Tapi jangan sambil tidur. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Langsung raise hand atau langsung bicara aja. Nggak apa-apa, langsung potong ya. Kalau nggak ada, kontrak kuliah nanti akan dijelaskan di kelasnya masing-masing. Tapi intinya teman-teman harus berpekayan sopan. Kalau belum mandi, it's okay deh, nggak apa-apa. Ada yang hobinya cuma satu kali sehari mandinya nggak apa-apa. Nggak ada masalah deh. Yang penting masuk materinya. Kemudian kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan tentang mekanisme harus pakai kaos atau kemeja, hidupkan kamera, bagusnya pakai kamera hidup. Tapi kalau kuotanya habis gimana? Kita juga mau bantu susah. Ini dari dikti juga baru silahkan daftar dapodik Anda, nomor Anda untuk mendapatkan kuota belajar. Saya nggak tahu implementasinya gimana. Semoga teman-teman juga dapat. Oke, baik. Kita masuk materi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mohon maaf, Pak. Silahkan, Mbak Melisa. Untuk kelas Pak Bayu dan Bu Widia, absensi di V kelasnya belum ada ya, Pak? Oke, masalah teknis seperti itu nanti dibicarakan di grup. Mungkin Anda nggak paham saja. Nanti belajar sama teman-temannya. Oke, gitu ya Mbak Melisa ya. Nanti kita di forum WA kalau di masalah teknis absen ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya buat sampai jam 11 kok. Oke, mungkin 40 menit ke depan ya kita akan bicara seputar materi. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk paham dulu apa itu hukum penyelesaian sengketa internasional. Jadi, saya nggak mau ngasih materi banyak-banyak hari ini. Tetapi saya akan resum bagaimana pertemuan pertama sampai pertemuan 16 ini berjalan. Begitu ya. Nah, sebenarnya kita mau mempelajari apa sih di mata kuliah ini. Nanti absen yang saya share itu juga akan bicara harapan Anda mau tahu apa sih. Nah, dari situ saya bisa melihat. Oh, mahasiswa ini nggak tahu apa. Oh, mahasiswa ini pengen tahu apa gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian diem saja ini dosen-dosen nggak tahu karena nggak bertatap muka gitu loh. Jadi, ngelihat psikologi mukanya nggak tahu banget gitu. Mau ngapain nih mahasiswa nih. Mungkin pura-pura ngerti atau nggak ngerti gitu. Tapi kalau offline kita luring kan kita bisa lihat nih ekspresinya ngerti atau nggak mencatat atau nggak gitu. Karena sekarang mahasiswa ini males banget mencatat gitu ya. dapet share file dari temannya didistribusikan udah dibaca aja sekilas gitu ya. Nanti jawab nggak ngerti. Cuma copy paste. Nah, itu salah satu kelemahan teknologi juga mungkin. Oke. Saya mau tanya deh. Saya mau diskusi deh dengan teman-teman ya di kuliah perdana ini gitu ya. Kira-kira kita akan bicara apa sih ada nggak yang bisa kasih komentar. Anda sudah dapat HI. Anda sudah dapat maksud saya hukum internasional. Anda sudah dapat hukum laut. Anda sudah dapat hukum perdata. Anda sudah dapat HPSI di semester ini. Di hukum internasional itu sudah pernah dibahas. di hukum laut itu sudah praktek. Sudah study case. Di hukum perdata juga sudah study case. Nah, kira-kira di mata kuliah ini kita akan membedah apa? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Saya. saya. Ayo, ini semester lima ya. Jadi, pola pikir teman-teman itu sudah berkembang. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya kasih sebuah gambar kalau begitu ya. jadi nanti tolong ditebak ya. Coba ditebak. Oke. Ini yang baru hot. Hot issues. Bukan hot issues malah ya. Ini adalah fakta yang terjadi baru-baru ini. Saya capture. Jadi, ada yang bisa kasih komentar nggak ini? Kenapa ini? Kenapa ini? coba Mas Lusman. Ya. Kayaknya serius banget gitu. Ayo. Yang saya menari pertama kali tentang Taliban itu saya nonton videonya yang sangat memperhatinkan ya. Itu yang ada pesawat itu ya. Orga negaranya juga pada nggak betah di Afghanistan terus dia naik pesawat militer udah terbang di atas dua atas semua orangnya. Nah, itu kan termasuk apa ya hak untuk hidupnya di ini ya. dilanggar gitu ya. Terus kemudian presidennya kabur itu aja sih, Pak. Oh, presidennya kabur. Iya, presidennya kabur nih. Jadi, jadi bingung juga orang Afganistannya di sana. Gitu. Terus ada deklarasi itu Taliban itu ya. Dia ngasih tahu kalau kita tuh baik-baik aja gitu sih kalau lihat videonya. Gitu-gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Kita tunjuk lagi ya. Coba Mbak Raineven Carnade. Oke. Ini namanya Eropa sekali ya. Kayak nama orang Paris ya, Pak Rudy. Coba Mbak Ray. Kita panggil apa nih panggilannya Mbak Ray? Raine, Pak. Raine. Oh, Raine. Hujan ya? Iya. Oke. Silahkan Mbak Raine. Taliban declares victory Islamic Emirates of Afghanistan. Iya, tentang kasus Taliban itu ya, Pak. Oke. Kenapa sih Taliban? Taliban menguasai Afghanistan. Taliban menguasai Afghanistan. Oke. Terus? something wrong enggak di sana? Ada konflik enggak kira-kira yang bisa melibatkan international scoop? Ya. Hak asasi manusia di sana. Perempuan dan anak. Peperangan. Ya, peperangan ya. Genjatan senjata terhadap masyarakat umum. Bukan termistik. Oke, baik. Ada peperangan ya. Kita nanti juga akan bahas perang. Gitu ya. Oke, deh satu lagi ya. Kira-kira siapa ini. Kaum feminis atau kaum laki-laki ya. Ada yang mau berkomentar? Jangan saya tunjuk. Tidak ada? Oke, saya tunjuk kalau begitu ya. Saya, Pak. Oke, silakan, Mas. Maaf ya, Pak. Opcamp soalnya lagi di kampung. Siap. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kita ini sekarang mau di kampung, mau di gunung, mau di kota. It's okay. Silakan, Mas. Perkenalkan nama saya, Rediansa dari kelas Pak Rudy dan Ibu Maya. Oke. Oke. Di kasus tersebut yang saya baca sih, serangan Taliban itu terjadi pada 2021. Di mana serangan militer yang dilakukan oleh Taliban dan kelompok militer sekutunya melawan pemerintah Afghanistan dan sekutunya. Serangan ini terjadi atau dimulai pada 1 Mei 2020. Oke, Mas Redi. Silakan lanjutkan. Serangan ini berakhir dengan pengambilan pemerintah Afghanistan secara de facto oleh Taliban dan restorasi pemerintahan keamiran Islam Afghanistan, Pak. Dalam tiga bulan pertama serangan itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Taliban membuat kemajuang signifikan dalam perebutan wilayah di daerah pedesaan meningkatkan jumlah listrik yang dikendalikannya dari 73 menjadi 223 listrik. Selanjutnya yaitu terjadi juga pada 6 Agustus Taliban melancarkan serangan ke beberapa ibu kota provinsi di Afghanistan dengan sebagian besar kota menyerah tanpa perlawanan dan Taliban merebut seluruh ibu kota provinsi kecuali kota Bajarak di provinsi Panjisir. Oke, saya potong Mas Reddy. Terima kasih penjelasannya. Histori itu ya pada dasarnya memang terjadi sebuah perebutan kekuasaan yang mungkin menjadi pertanyaan dan isu menariknya apakah ini menjadi konflik internasional. Sedangkan judul kita itu hukum penyelesaian sengketa internasional. Kalau teman-teman pernah dapat itu hukum internasional itu dibagi dua ada public and private. Kira-kira ini masuk yang kemana? Ini tidak perlu dijawab tapi Anda relungkan dalam hati bahwa ini yang akan kita bahas nanti ke depan. kita harus juga bisa mengklasifikasikan mana yang konflik internasional mana yang konflik nasional. Kalau kita lihat ini sama enggak sama gerakan Aceh Merdeka dengan Papua Merdeka artinya OPM kira-kira sama enggak enggak perlu teman-teman jawab tapi Anda bayangkan saja dalam hati kemudian mungkin Anda cari artikelnya dan lain-lain untuk bahan pertanyaan nanti kita diskusi di belakang ini pengaruhnya untuk internasional apa ya kira-kira apakah kemudian Taliban bisa diakui secara internasional yang kemudian memenuhi syarat sebuah negara misal ini bisa teman-teman cermati seperti itu oke ini saya meninggalkan PR buat teman-teman saya kasih isu kita lari ke isu yang kedua coba sekarang ganti lagi kita tanya lagi ya ada yang mau komentar coba kita kemas oh ini aja kemas Hans Mikhail oke ini namanya berbau-bau internasional jadi saya carinya yang begitu ya Hans Mikhail silahkan Mas ya Pak kira-kira melihat gambar ini apa yang terjadi disini dari judulnya hanya kapal pengawas dari Vietnam menabrak kapal angkatan laut dari negara Indonesia bisa melihat gak dampak dari terjadinya hal ini kalau saya pribadi sih belum pernah menonton videonya Pak tapi mungkin penyebab pastinya saya juga belum tahu dan entah ada kesengajaan atau tidak sengaja dibalik peristiwa ini saya belum tahu ngambil hukum laut sama siapa kemarin sama Miss Ulin jadi jelasin gak kayak kasus ini kayaknya sih enggak kayaknya enggak oke oke enggak apa-apa oke kita ke yang lain ke perempuan ke Akas Depri Ariando silahkan sebelumnya maaf Pak saya laki-laki Pak oh gitu ya mohon maaf Mas rambutnya panjang soalnya gitu ya saya kira perempuan oke sorry lanjut kalau dilihat dari judulnya Pak mungkin ini masalah ini Pak ya apa laut Natuna kali Pak karena perbatasan Indonesia gitu Pak Natuna Utara ya iya oke terus sengketa perbatasan mungkin Pak sengketa perbatasan kira-kira sudah selesai belum masalahnya ya masalah sengketa perbatasan belum Pak bukan maksud saya antara itu kan kita kelihatan tuh Vietnam versus Indonesia lah begitu ya kira-kira ada permasalahan gak sekarang antara Vietnam dan Indonesia kayaknya sih kalau secara diplomatik Indonesia sama Vietnam biasa-biasa aja Pak tapi mungkin kalau untuk yang kayak di perbatasan laut Natuna Utara mungkin agak panas oh gitu Anda sudah merasakan panasnya di sana gitu belum di perbatasan oh belum Pak kebetulan belum pernah ke sana Pak oke ya saya doakan semoga kamu bisa ke perbatasan nanti ya oke terima kasih Mas Akas ya saya kira perempuan tadi mohon maaf ya sekarang kita ke perempuan deh kalau gitu ini kok kenapa banyak yang matiin kamera gitu ya tanpa takut saya tunjuk ya ini mohon maaf Bapak Ibu Dosen ya jadi lebih enak diskusi gitu dengan mahasiswa ini biar gak selalu tegang gitu coba kita ke Mbak Anissa Fitri Ramadhani ini agak terlalu islami namanya gitu ya semoga bisa mencerahkan jawabannya silahkan Mbak Anissa iya Pak iya Pak iya apa Pak iya Pak iya Anda melihat gambar ini iya Pak melihat iya ada apa kira-kira gambar ini apakah konflik atau dia cuma say hi atau jual barang di situ gitu ya iya Pak ada gambar sama kapal Pak iya ada apa tuh kira-kira tuh lagi megang pancing apalagi ngapain itu ya kayaknya sepertinya megang senjata Pak oke megang senjata terus sepertinya di situ ada konflik 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 apa ya kira-kira kurang tahu juga sih Pak konflik apa oke belum pernah lihat ya kes ini ya belum Pak oh iya nanti dilihat ya mungkin dia lagi jual senjata mungkin begitu ya tapi teman-teman juga makanya kalau di mata kuliah saya tuh saya tanya apa berita yang hari ini yang kamu baca gitu ya itu penting juga gitu karena jangan dilihat sosmed saja gitu kalau sosmed saja kan mungkin banyak info begitu ya tapi berita-berita itu penting juga buat update gitu ya baik ini adalah kes tabrakan baik sengaja atau tidak disengaja antara dua negara klaim bahwa ada unsur ketidaksengajaan yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam tetapi secara diplomatik yang seperti disampaikan oleh Mas Akas tadi ada penyelesaian secara diplomatik ya nah tadi kita bicara perang tuh di Taliban gitu ya nah kita secara ini belum keluar nih tembak-tembakan jadi kontak fisik belum ada tetapi secara diplomatik sudah diselesaikan dan baik-baik saja sampai hari ini yes baik-baik saja mungkin panasnya di tempat yang lain begitu ya oke ada gambar lagi ya untuk kita diskusi ya Pak izin menambahkan ya silahkan Mbak yang saya baca pasti itu katanya si kapal Vietnam ini lagi mengambil apa mencuri ikan di ZTE Indonesia dan sengaja menabrakan kapal KRI kita gitu tapi untungnya KRI kita itu gak main langsung gimana-gimana langsung menyelesaikannya baik-baik saja gitu government to government oke kalau saya langsung tembak mungkin ya oke penyelesaiannya government to government oke itu istilah baru ya nanti bukan istilah baru istilah lama yang mungkin dipakai dalam penyelesaian secara diplomati nanti dibahas lebih lanjut ya Mbak Amanda ya kalau tidak salah ya di dosen kelasnya dosennya siapa Mbak kelasnya Mbak Bu Siti Aziza oke diskusi sama Bu Siti Aziza Bu Siti Aziza ini ahli penyelesaian sengketa arbitrase ya jadi nanti banyak diskusi sama Bu Siti Aziza ya oke oke kita ke gambar selanjutnya gitu nah ini ini pasti teman-teman banyak baca ini deh ini hukum internasional masuk hukum laut internasional juga masuk kira-kira siapa yang mau kasih dapat silahkan ini aja deh coba nih Mbak Cecil ganti-ganti background terus dari tadi jadi klip-klip di layar monitor saya nih silahkan Mbak Cecilia silahkan kira-kira apa nih kelihatan gak Mbak Cecil dihidupkan dulu kelihatan oke ada apa dengan kertas ini gitu kemudian apa itu artinya apakah ada suatu konflik di situ Mbak Cecil iya Pak habis kuota kah Anda enggak Pak enggak oke silahkan dijawab itu tentang kalau gak salah tentang penentuan wilayah ya Pak penentuan wilayah penentuan wilayah yang mana Mbak perebutan wilayah antara kasus si padan dan ligi tanpa oke terus jadi ini perebutan sengketa tentang wilayah oke antara Indonesia sama Malaysia ya apa Indonesia sama Filipin Indonesia dengan Malaysia Pak Indonesia Malaysia yang menang siapa ya kira-kira ya Indonesia dengan Malaysia iya yang menang itu yang bersengketa yang menang yang menang Malaysia Pak yang menang Malaysia dimana sih Pulau Sipadan dan Dinggitan di Kalimantan di Kalimantan oke baik kira-kira ini diselesaikan dimana ya diselesaikan di ICJ ya Pak apa itu ICJ nanti belajar lagi ya oke satu lagi deh coba ini yang mukanya happy terus ini kayaknya Mas Rizkik SDGs Kemiskinan wah ini ikut SDGs Kemiskinan ini Mas Rizkik silahkan Mas Pak saya ingin menanggapi yang Taliban tadi saja Pak boleh tidak Pak oh Taliban enggak kita lagi sekarang Pulau Sipadan Dinggitan Taliban kita lupakan dulu ya Pak kalau menurut saya sepanjang yang saya baca itu sebenarnya sudah konflik lama kan tetapi pada 2001 mencuat kembali yang dimana dimenangkan oleh Malaysia karena memang secara geografis memang agak dekat dengan Indonesia tetapi pintarnya Malaysia pada kasus itu ternyata penduduk di sana dan juga mata uang sudah berpihak pada Malaysia Pak jadi pada akhirnya masuk ke ranah Malaysia Pak gitu Pak yang saya baca Pak kurang lebih oh gitu ya oke terima kasih baik ini tinggal dibaca ya adik-adik ya jadi lembaganya International Court of Justice ini adalah keputusan saya coba ngajak teman-teman paham gak ya gitu ya ini bunyi keputusan ini mengenandakan Anda gak pernah buka dokumen jadi kalau kita nulis sebuah artikel atau nulis skripsi kan harus referensinya itu kan jelas gitu ya gak boleh pakai Wikipedia gitu ya gak boleh pakai HTML yang gak ada sumber resminya gak ada penulisnya dan lain-lain begitu ya nah ini saya ambil dari official webnya Mahkamah Internasional jadi kalian bisa lihat ya di webnya itu apa icg-cig.org jadi Anda bisa pakai official web itu sebagai referensi resmi nah seperti itu ya kesini diputuskan di 2001 ya kalah kita Indonesia memang kasus lama tapi dari sini kita belajar International Court of Justice itu pakai pertimbangan hukum apa sih kok bisa kita bisa kalah gitu ya nah terus kita pakai negosiator-negosiator mana gitu loh pakai perwakilan negara gak pakai jasa pengacara internasional gak gitu kan nah yang terus yang beracara siapa apakah law firm mana international law firm apa atau pengacara kita sewa pengacara gitu kan nah kan dari situ kita bisa lihat bagaimana hakimnya jumlah hakimnya berapa sih di icg ini 15 kah 20 kah apa 10 apa 12 nah dari situ kita belajar nah ini sesatunya kita akan bahas lembaga lembaga penyelesaian oke selanjutnya ini Mbak Debi coba Debi Sintia Mauli oke rambutnya sudah rapi Mbak sepertinya oke silahkan kira-kira punya punya opini gak tentang apa yang saya kasih ini oke gambarnya terlihat gak terlihat Pak oke kira-kira ini apa ya apakah perjanjian atau penyelesaian sengketa apakah ini cuma list biasa gitu ya menurut Mbak Mbak siapa tadi ya saya lupa silahkan Mbak Debi Mbak Debi Mbak Debi menghilangkah Anda oke sepertinya cabut ya ada yang lain yang bisa komentar enggak ada oke mungkin ini agak sulit jadi teman-teman kita bicara publik dan private nih salah satunya ada ranah abu-abu nanti saya jelaskan ya ada ranah abu-abu dimana antara private ekonomi bisnis perdagangan dengan publik itu menjadi sebuah hal yang abu-abu gitu ya artinya apa kita bisa tidak bisa putuskan itu public atau private gitu ya atau ekonomi dan lain-lain karena ekonomi pun ada yang sifatnya public nah ini adalah list beberapa case yang dihadapi Indonesia di World Bank di badan penyelesaian sengketa arbitrasenya punya World Bank yaitu di Exit ya jadi teman-teman buka official website nah nanti kita juga akan belajar bagaimana penyelesaian internasional kita di bidang ekonomi begitu ya nah satu lagi sebelum kita masuk materi ini dari dari gambar-gambar yang saya tunjukkan teman-teman harus bisa ambil kira-kira kita bahas apa ya gitu ya coba kita ke yang tidak hidupkan kamera deh biar agak hidup dikit yang ada gambarnya ini oh kenapa berjalan terus ini virus nah virus aditya salsabila ya pak ya ini artis apa bukan ini bukan pak oh bukan silahkan mbak virus kira-kira anda baca ini apa ya kira-kira jadi kalau menurut gambar yang ditampilkan di layar pak jadi komunikasi Avanti ini memenangkan kasus melawan pemerintahan Indonesia pak udah pernah baca belum kira-kira kasusnya pak sejujurnya belum pernah baca sih pak kalau kasus ini oke ini masalah private sebenarnya ya perjanjian tetapi karena yang melakukan perjanjian ini adalah ministry of defense Indonesia ini menteri pertahanan bekerja sama dengan perusahaan satelit di UK dan kemudian mengajukan kesnya di apa England Arbitration Center kalau tidak salah ya tapi Indonesia kalah tapi disitu ada proses-proses yang perlu kita pelajari nah di hukum penyelesaian sengketa ini dari awal saya kasih gambar yang sifatnya perang kemudian ada yang sifatnya diplomatik ada yang damai kemudian ada lagi ICG lembaga penyelesaian sengketa publik ada lagi arbitrase baik dia ekonomi yang sifatnya publik dan juga kemudian ada yang private business ya nah dari kesekian gambar sekian contoh kasus teman-teman harus bisa menyelami bahwa apa yang kita pelajari hari ini hampir 50% ini study case ya atau hukum acaranya internasional gitu ya nah karena setiap lembaga itu beda nah kalau kita bisa melihat nanti ya ada misalnya penyelesaian sengketa itu dilakukan secara perang perang diakui gak di secara hukum internasional diakui kita punya konvensinya kok kita punya rezim humaniter perang itu diakui sebenarnya gitu tapi perang-perang yang seperti apa ada prinsip ada prinsip hukum internasional yang bisa dipakai tidak boleh mengebom public facilities tidak boleh menyakiti wanita dan anak-anak nah tetapi Anda harus bisa compare antara teori antara konvensi bunyi pasal-pasal yang dihasilkan oleh member member sebuah organisasi internasional dengan prakteknya begitu ya dan kemudian juga ada lembaga-lembaga internasional bagaimana penyelesaian sengketa itu dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional nah organisasi internasional kita mana banyak sekali gitu ya ASEAN ada ada United Nations ada PBB ada AU kemudian ada lagi Special Agency of UN yang semuanya punya mekanisme sebenarnya baik mekanisme legal maupun etik ya nah dari sini ada pertanyaan enggak kira-kira sebelum lanjut enggak ada Pak ya Pak oke ya silahkan Pak saya ingin bertanya Pak terkait tadi beberapa kasus sama Pak Kasih kenapa sih Pak kok Indonesia selalu kalah sih Pak dalam kasus sengketa internasional gitu Pak apa sih Pak terima kasih Pak Mas Muhammad siapa Mas yang nanya Mas Komar Pak Muhammad Komar oke baik Mas Komar ya saya ke sini dulu ya oke ya kenapa kita selalu kalah gitu ya karena negosiator kita tidak unggul salah satunya ya kemudian secara substansial memang kita tidak bisa merumuskan sebuah pertahanan dari banyak case ya ini saya dapat dari webinar Kementerian Luar Negeri bahwa kita kekurangan negosiator-negosiator ulung siapa penerusnya ada di tangan Anda-Anda semua ya Anda yang berkemampuan jadilah seorang diplomat untuk apa memperjuangkan sebuah apa hak Indonesia gitu dari sekian banyak kalau teman-teman kemarin mendapatkan kuliah kuliah-kuliah umum gitu ya dari Prof. Heriandi kemudian setiap semester kita itu punya kuliah umum gitu ya dan saya ingat Prof. Heriandi menjelaskan bahwa dari beratus berjuta-juta pulau baru 3 per 4 yang dinamai jadi kita punya 1 per 4 daerah yang berpotensi direbut orang ya itu hati-hati Singapura hari ini kalau teman-teman lihat itu dia reklamasi pantainya menjorok keluar kira-kira kira-kira kalau dia pakai peta terbaru misalnya dia ukur kalau secara hukum laut titik pangkangnya kan maju dan secara otomatis akan berakibat kepada batas jadi dia akan semakin maju dia akan semakin klaim itu ya hal-hal ini yang menjadi potensi jadi kita juga harus bisa mencermati diplomat-diplomat negosiator-negosiator kita harus bisa melihat ini potensi-potensi yang ada nah bahwa Anda juga harus belajar nanti dalam hukum ini dalam hukum sengketa internasional bahwa presiden-presiden yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan pengemah kamah internasional criminal court arbitration dan lain-lain itu punya pertimbangan-pertimbangan nah itu yang menjadi dasar bahwa ingat kehilangan si padan dan legitan itu salah satu adalah prinsip efektivitas nah kita efektif tidak dalam merawat dalam menjaga melestarikan dan lain-lain kenapa? karena ada di tangan panel-panel tersebut dan prinsip itu sudah pernah memang diputuskan jadi kita harus berpikir bahwa referensi itu mungkin akan maju akan ada di permasalahan-permasalahan berikutnya nah dari sekarang apa kebijakan yang harus diambil kebijakan di Indonesia ya udah bagus nih ada undang-undang apa pemanfaatan pulau-pulau terkecil dan terluar itu udah bagus gitu nah artinya selain kita punya sumber daya manusia yang bagus kita punya kebijakan-kebijakan yang mendukung itu kalau memang kita gak mampu nanti teman-teman belajar ya sengketa-sengketa perdagangan internasional kemudian sengketa-sengketa internasional kita pakai jasa lawyer internasional gak dipungkiri kita pakai jasa itu gitu ya kenapa? karena SDM kita gak mumpuni padahal banyak SDM-SDM kita gitu banyak akademisi-akademisi kita banyak praktisi-praktisi kita nah itu semua ada di tangan teman-teman ya itu ya Mas Muhammad Komar saya coba lanjutkan kita sudah jam 10 nah jadi dalam hukum penyelesaian sengketa internasional ini kita melihat sebuah sebuah lingkaran yang hari ini akan sangat sulit untuk kita membedakan kecuali kita lihat substansinya nah nanti teman-teman akan diajak oleh Bapak Ibu dosen di kelasnya masing-masing untuk melihat itu saya coba bagi ada public ada private ada organisasi internasional nah it's okay teman-teman hari ini gak bisa membedakan mana yang public mana yang private atau membedakan mana sengketa yang memang diselesaikan oleh organisasi internasional tidak apa-apa tidak ada masalah tetapi kita lihat kajiannya kita lihat substansinya apa yang ada di dalam permasalahan tersebut nah ya saya coba menggambarkan sebuah sebuah lingkaran yang kanan-kirinya itu punya permasalahan antara public dan private itu beririsan contoh misalnya haki hak kekayaan intelektual orang tahu bahwa ini punya hak ekonomi dan hak eksklusif sorry hak ekonomi dan hak moral yang kita sebut sebagai hak eksklusif tetapi tetapi ketika sudah diatur secara internasional didaftarkan secara internasional dan ada yang melanggar hukum mana yang bisa dipakai ketika membernya mengakui akan menjadi public untuk member-member tersebut nah kita harus lihat perdagangan perdagangan ekspor-impor penentuan harga ini sudah diatur oleh siapa oleh World Trade Organizations tapi kemudian sekarang ada namanya konvensi penghilangan pajak berganda baru 2019-2020 kenapa Indonesia berkasus dengan Amerika Serikat sekarang sedang diajukan oleh Amerika Serikat di WTO untuk permasalahan Indonesia menarik pajak untuk non-residen contoh kita memakai aplikasi Zoom hari ini Zoom ada nggak di Indonesia nggak ada nggak ada di Indonesia tapi kita bisa pungut pajak dan ini melanggar perjanjian bilateral bilateral invest yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika permasalahannya awalnya bilateral kemudian kok bisa kok bisa diajukan diajukan ke WTO yang sifatnya umum gitu kalau teman-teman lihat member WTO itu hampir 34 warga dunia artinya negara-negara di dunia itu ya kemudian antara private international law sama organisasi internasional kita coba lihat ada standar organisasi internasional kita Indonesia ini mohon maaf agak sedikit ribut ya karena istri saya juga lagi sedang Zoom kita pernah ditolak penerbangan kita itu ke Uni Eropa ekspor impor udang kita pernah ditolak oleh Uni Eropa tuna Jepang itu tuna dari negara Jepang itu pernah ditolak oleh Korea nah case-case ini yang awalnya dari private ini menjadi sebuah permasalahan ketika ada organisasi internasional yang menaunginya ada standar yang diciptakan itu begitu juga antara public international law dengan organisasi internasional bagaimana jurisprudensnya dari sebuah organisasi internasional kita ambil contoh resolusi yang dikeluarkan oleh PBB itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan seluruh member apalagi yang sifatnya resolusi dari sekuriti konsil kita akan lihat resolusi yang diambil oleh majelis umum PBB oleh sekuriti konsil UPBB terhadap Afganistan itu apa kita tinggal tunggu tanggal mainnya apakah memang Taliban diakui secara resmi sebagai negara yang berdaulat atau dikuasai oleh pemberontak kita lihat nanti UN memutuskan apa itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Ibu dosen yang ada di bagian hukum internasional dari sini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat case kira-kira seperti apa ada dua case satu hukuman mati di Saudi Arabia satu tentang perbuatan pidana warga negara Indonesia ada yang bisa kasih komentar nggak yang pertama ini death penalty di Saudi Arabia nah kira-kira masuk nggak dalam ranah tadi ranah lingkaran yang kita bahas tadi ada yang bisa kasih komentar masuk itu Pak ya silahkan itu pertama kan ada asas kekeluargaan di Indonesia dia punya keluarga juga di Indonesia terus yang kedua untuk yang publiknya itu kan di hukum kita juga tidak menerima dan sedangkan dia warga negara Indonesia dimana pemerintah wajib melindungi warga negara Indonesia baik yang di luar wapun di dalam seperti itu Pak baik coba Mbak Inaya Inaya Rizky silahkan yes jangan kaget ya saya tunjuk orang-orang yang sedang tidak konsen iya Pak ya silahkan Mbak Inaya kelihatan gambarnya ya iya iya ada apa itu disitu iya perlihat iya kira-kira menurut Anda kasus apa ini kasus internasional enggak kira-kira ya atau kasus nasional oke no comment ya kalau begitu ada yang lain berapa ya Pak iya silahkan kok mati lagi oke Yosa Dinas Seni dan Kekaryaan wah lagi ngapain nih Mbak Mas Yosa nih iya Pak iya silahkan menurut saya beritanya ini Pak warga Indonesia yang dibebaskan dari hukuman hukuman mati di Saudi Arabia ya oke kasus internasional apa bukan kira-kira ini kasus internasional Pak karena ada pasti ada perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia Pak perjanjian apa Mas menurut saya dengan dibebaskannya warga Indonesia ini pasti ada turut andil dari pemerintah Indonesia juga Pak untuk membantu pembebasan warga negara ini Pak oke ada peran aktif negara Indonesia untuk membebaskan ini ya iya Pak oke kita lihat kasus kedua kira-kira Indonesia mau bantu nggak kira-kira ini Nedian Fania oke adakah Anda di sana Mbak Nedian silakan hidupkan hidupkan dulu suaranya kayak ada ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk untuk solving problem ini gitu ya Pak ya kira-kira case apa ya ini ini pernah Pak so dia melakukan apa tuh di United Kingdom kayak pelecehan seksual gitu ya Pak oke saya anggap teman-teman sudah tidak tabu lagi ya dia melakukan tindak pidana pelecehan di negara orang ternyata dia warga negara Indonesia oke kemudian menurut Mbak Nedy ini masalah konflik internasional atau bukan menurut saya termasuk konflik internasional Pak kenapa karena berkaitan dengan warga negara UK nya gitu berkaitan dengan warga UK oke baik baik saya bisa ambil kesimpulan teman-teman bahwa belum terlalu paham ya baik di hukum perdata internasionalnya juga belum paham di hukum internasionalnya ya tapi teman-teman ya dua gambar itu menjerum bukan menjerumuskan meng apa mengelabui anda gitu ya untuk materi ini gitu kenapa saya ambil itu karena yang berkewenangan adalah hukum nasional negara masing-masing tetapi dalam hukum penyelesaian sengketa internasional ada peran kedutaan besar yang nanti kita akan bahas dia akan masuk di sini di international law ya di kedutaan besar itu punya atase atase pertahanan atase ekonomi atase politik dan lain-lain seperti itu ya atase pendidikan dan lain-lain nah jadi ada peran serta disitu untuk membantu negara-negara Indonesia dimana kita punya prinsip Indonesia aktif dan Indonesia pasif tetapi dalam ranah ini 70% kita akan bicara public international law dalam mata kuliah ini kita akan bicara public international law yang akan bicara masalah bagaimana penyelesaian sengketa yang ada di internasional dari sekian gambar itu semoga teman-teman bisa tercemin buriya saya punya waktu sampai jam berapa buriya oke kurianya lagi ini apa namanya gangguan baik saya lanjutkan kalau begitu nah ada kasus yang menarik ya buat teman-teman nih nanti nggak usah dijawab tetapi anda pikirkan begitu ya dan hampir terjadi di 70% negara-negara di dunia baik negara maju apapun negara berkembang ada permasalahan yang menjadi global nah perjanjiannya dilihat dari perjanjian investasi yang memakai Unidroa sebagai template-nya dan ada Iksit ya atau World Bank nah di dalam perjanjian asuransi dan perjanjian bisnis tersebut ternyata kemarin saya ambil case-nya ini Garuda Indonesia itu mengembalikan sembilan pesawatnya ke pihak ketiga dimana kita mengkredit kita cuma bisa kredit karena ketidakmampuan membayar karena pandemi sehingga Garuda Indonesia kalau teman-teman baca mendaftarkan untuk pilot tetapi anggota DPR gak mau ini maruahnya bangsa Indonesia nih kalau Garuda Indonesia pilot dimana gitu ya jadi ada suntikan dana dan lain-lain kalau Anda melihat nah ternyata 70% case di dunia ini gak cuma di alami Indonesia nah ini gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini nah gitu ini yang ekonomi kemudian menjadi publik ya ternyata isu ini menjadi nasional gitu ya maksud saya isu ini menjadi global nah teman-teman bisa pilih kira-kira ini masuk dalam ranah publik atau private ya dalam penyelesaiannya nanti kita kan gak mampu bayar nih nah tapi perjanjian yang dibuat ini bilateral loh antara company dengan company ada negara gak disitu well pasti ada gitu karena ini adalah BUMN gitu ya Badan Usaha milik negara seperti yang kita lihat case-case tadi seperti itu oke ini pengantar buat teman-teman saya tidak mau mendeskripsikan apa arti ini apa arti itu apa arti itu nanti teman-teman dapat tetapi inilah gambaran yang Anda akan dapat di materi perkuliahan ini ya kurang lebih materi yang akan diajarkan seperti itu nah saya mau masuk ke pengantar yang sifatnya pasar sekali teman-teman harus paham ya ini kita lewatkan ini teman-teman dapat di hukum internasional di peraturan internasional di hukum laut dan hukum penyelesaian sengketa juga dapat nah dari teori ini dari teori ini kita akan bisa memetakan bagaimana sengketa itu diselesaikan di dalam dunia internasional karena sengketa itu juga terbagi-bagi banyak juga ada konflik ada sengketa ada permasalahan hukum gitu kita lihat harus melihat substansinya nah jadi penyelesaian sengketa internasional juga itu punya dasar punya teori ya dan kita tidak bisa lepaskan itu di dalam hukum internasional sebenarnya teori itu seperti politik luar negeri kita tidak bisa lepas ya dari politik ya kalau bicara hukum penyelesaian sengketa internasional nah kira-kira politik luar negeri kita apa ya ada yang bisa ya banyak matikan kamera begitu ya oke it's okay politik luar negeri kita bebas aktif dan menguntungkan ya kalau merugikan gimana nah kalau merugikan konsekuensi yang harus diambil ketika kita sudah menerima yes begitu ya ternyata merugikan kita bisa keluar nggak bisa karena merugikan begitu kan oke jadi dua teori besar yang biasa dipakai tetapi digugurkan dengan namanya konflik jadi ada penting hubungan nah tetapi teori ini apakah memang kita harus monisme atau dualisme itu tidak masalah dalam hubungan luar negeri yang kita pakai adalah kepentingan nasional begitu ya nah tapi teman-teman harus paham bahwa saatnya ketika memang kita mementingkan kepentingan nasional yang harus dilihat apa bertumbur merugikan kah kita dengan hukum internasional merugikankah kepentingan internasional nah itu yang harus kita lihat ya jadi jangan semerta-merta kita mengedepankan misalnya primat nasional gitu ya mengedepankan hukum nasional tetapi kita mengucilkan international scope artinya international regulation international relationship dan lain-lain apa dampaknya dalam forum-forum internasional Anda akan terkucilkan negara akan terkucilkan bahkan ketika dengan lantang seperti Korea Utara atau kita pahami sebagai case yang baru-baru juga terjadi suriah misalnya kita akan kena embargo nah jadi untuk diberdiri di dalam konteks internasional forum nah kita harus berpikir bahwa kepentingan nasional memang di atas segalanya tetapi tidak mengucilkan kepentingan kepentingan internasional gitu kemarin kita di forum PBB sempat menolak ya saya baca berita kita sempat menolak voting untuk pengesahan tapi tolong nanti dosen-dosen yang lain bisa koreksi saya ya atau teman-teman yang lain sempat menolak voting mengenai persetujuan pembelaksanaan konvensi penghilangan secara paksa orang penghilangan orang secara paksa nah kita sempat menolak itu dan saya tidak lihat kelanjutannya seperti apa makanya konvensi penghilangan orang secara paksa di Indonesia itu belum berlaku belum diratifai gitu ya nah ini menjadi jadi problema juga ya yang kita bisa pahami gitu ya di dalam United Nations gitu nah saya mau kasih teman-teman bahwa teori ini berpengaruh nggak sangat berpengaruh ya tetapi kita juga harus berpikir bahwa ada kepentingan nasional dan kepentingan internasional yang berjalan saling berkaitan gitu sehingga banyak para sarjana monisme dan dualisme tidak menjadi sebuah sebuah dasar lagi tetapi menjadi sebuah pendamping ya jadi berbicara kepentingan nasional seperti politik luar negeri kita yang menguntungkan nah ini materi slide terakhir ya di dalam dunia nasional dalam hukum internasional dalam penyelesaian sengketannya kita kenal dua saya rumuskan dua secantik dan secara legal etik itu seperti apa etik itu ada perang dan ada damai ya nah kalau secara legal ada forum untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya ya jadi ke teman-teman dari etik ini kita bisa bagi lagi dari legal kita bisa bagi lagi seperti gambar yang sudah saya sajikan ada perang kita punya dasar gak perang ada dasarnya rezim humanitar kita punya konvensi perang kita punya secara damai ada gak ada kita bayar diat untuk orang yang dikena hukuman mati di Arab Saudi oleh apa oh ternyata ada peran kedutaan besar disitu untuk negoisasi untuk mediasi oh ternyata si naga itu melakukan tindak pidana kita bantu gak oh kedutaan besar kasih advokasi oleh atas pertahanan dan lain-lain kasus Malaysia kasus Kim Jong Un ya pembunuhan itu ternyata tergugatnya bukan tergugat terpidananya itu warga negara Indonesia kita bantu gak kita bantu dan masih banyak yang kita bisa selesaikan nah jadi teman-teman dari etikal dan legal ini akan berkembang nanti sebagaimana mestinya di dalam forum kelas masing-masing sehingga tercipta jadi teman-teman tahu pengetahuan mana yang pakai etik mana yang pakai legal mana yang damai mana yang hukum mana yang lembaga penyelesaian sengketa mana yang langsung mediator bahkan hari ini punya namanya online dispute resolution yang banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa termasuk WIPO World Intellectual Property jadi ada organisasi hak kekayaan intelektual itu pakai online penyelesaiannya gimana jadi kalau teman-teman sekarang ya saya kasih contoh misalnya Iksit ya teman-teman lihat disini official webnya Iksit nah di Indonesia ada namanya pandi penyelesaian domain domain ini ya narsight masalah-salah sekarang kalau saya mau ambil untung nih yang sekarang lagi ngelaku itu apa oh yang lagi trend di Indonesia ini misalnya kopi starbuck kalau teman-teman yang tinggal di rumah Pak Homan dekat gedung Golkar itu ada namanya ketabrak kopi agak mirip-mirip kan ya antara starbuck sama ketabrak nah ternyata ketabrak kopi ini laris manis dia buka official website oh ternyata setiap itu nyontek-nyontek starbuck lapor dia ke pandi namanya nama website-nya bisa diambil kalau memang terbukti melanggar gitu ya secara secara proses penyelesaiannya fisiknya substansialnya belum itu artinya berkas lain-lain ya lain-lain seperti itu nah di Indonesia masih dalam taraf uji coba seperti itu saya pikir itu yang menjadi problema kita dan menjadi ulasan yang nanti akan dibahas banyak ya teman-teman ya jadi silahkan nanti di kelasnya masing-masing untuk bisa diskusi ya dengan dosennya masing-masing nah tapi saya coba rumuskan hal yang menjadi urgensi dalam hukum penyelesaian sengketa internasional yang pertama lembaga hukum internasional mana yang menyelesaikan kemudian apakah dia termasuk lembaga penyelesaian atau bukan contohnya apa UN itu lembaga penyelesaian bukan sih apa organisasi internasional kemudian hakim ada pengacaranya ada enggak kemudian prosesnya gimana putusannya ngikat atau enggak kok China dan Vietnam berkasus di permanent court arbitration putusannya enggak dilaksanain ada hukuman enggak buat China nah itu hal-hal yang akan dipelajari baik saya rasa itu yang jadi concern saya dan dosen-dosen bagian HI mungkin agak menyele agak belok sedikit dan mungkin keluar dari pembahasan materi nanti RPS bisa saya share jadi teman-teman punya punya gambaran apa yang akan dipelajari saya pikir saya kembalikan kepada Bu Ria kalau sudah kembali atau Bapak Ibu dosen yang lain yang bisa mengambil atau saya langsung begitu ya izin Pak Wadek ya ya Pak Bayu baik 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 mungkin saya ambil alih izin Pak Wadek ya mungkin Ria punya kegiatan yang lain ya saya coba kirim link umum dulu ya email bukan email absen oke silahkan kalau ada pertanyaan ada pertanyaan kok diem semua gak ngerti mungkin ya atau terlalu cepat gitu atau sudah shock GBH karena banyak case gitu ya Mbak Amanda silahkan Mbak Amanda mungkin bisa direkomendasikan untuk literatur bacaan HPSI ini Pak oke baik kita punya buku ajar ya dikeluarkan oleh Pak Abdul Muttalib Tahar sedang dalam proses edit dan cetak jadi mohon begitu ya Pak Talib ya bukunya Pak betul tapi juga ada apa namanya ada sisa itu ada sekitar 40-an dengan harga yang murah ya tapi cetakannya biasa itu loh cetakan apa namanya protokopi ya tapi bisa membantu mahasiswa lah baik terima kasih Pak Talib ini dosen yang sangat rajin buat buku ya ya ya